Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demokrasi yang berjalan judil dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh, jauh sekali dari unsur KKN. Terima kasih. 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 Menurut saya pada umumnya bisa dikatakan bahwa setiap pasangan Capres-Cawapres tersebut beserta koalisi partai di belakang mereka masih hanya menjanjikan hal-hal yang indah saja kepada rakyat Indonesia. Jadi apa yang mereka sampaikan di dalam debat-debat dan lain sebagainya masih hanya berubah berupa daftar keinginan saja. Kita tidak mengetahui bagaimana keinginan-keinginan tersebut akan terrealisir, akan dibiayai dari mana kebiaksanaan yang diperlukan buat memenuhi keinginan tersebut. Dan kebiaksanaan-kebiaksanaan apa yang akan dikorbankan atau tidak diprioritaskan untuk mencapai keinginan-keinginan tersebut. Jadi masih berupa politik pencitraan pribadi daripada suatu kontestasi yang berdasarkan program kebiaksanaan apapun ataupun ideologi. Ini kan sebenarnya semuanya tidak ada yang incumbent kalau kita bicara. Jadi bicaranya tentang sesuatu yang seperti 2014. Ada bedanya atau ada samanya dengan 2014 dengan 2024 ini Prof? Ya, sebetulnya perbedaannya mungkin dengan mudah bisa dilihat bahwa tidak ada incumbent kali ini. Tetapi dalam kenyataannya incumbent itu bukannya tidak mempunyai peranan di dalam kontestasi yang sekarang berlangsung. 2014 incumbent tidak memiliki peranan? Karena waktu itu SBY, Presiden SBY. Iya, tapi tidak memiliki peranan yang sebesar seperti sekarang ini dan kemampuan untuk mempengaruhi perjalanan kontestasi sebagaimana yang ada sekarang ini. Jadi walaupun ada persamaan, bisa dikatakan bahwa kali ini walaupun incumbent itu tidak ada secara kasat mata, di belakang layar ada. Itu yang membedakan dengan Presiden SBY ketika mengakhiri masa jabatannya. Di 2014. Iya, dia kalau di belakang layar agak-agak jauh lah di belakang layarnya. Tapi itu apakah itu yang benar? Apakah itu sesuatu praktek politik soft landing bagi seorang kepala negara yang mengakhiri masa jabatannya? Tidak perlu begitu, banyak sekali kepala negara di tempat-tempat lain yang setelah menyelesaikan dua term sebagai Presiden ya meninggalkan panggung. Tapi ya mungkin di sini diperkirakan ada kesempatan untuk tetap berpengaruh setelah dua masa jabatan berakhir. Dan saya kira kalau kesempatan itu ada, ya kenapa tidak diraih gitu loh. Apalagi kalau demi kepentingan-kepentingan tertentu yang mungkin dikejar. Saya akan masuk ke situ Prof, tapi yang paling saya mau masuk juga tentang akhirnya kita sudah punya nomor urut Capres-Cawapres. Nomor satu pasangan Amin Anies Mohaimin, dua Prabowo Gibran, tiga Ganjar Prof Mahfud. Masing-masing kompak, ada satu kata yang sama-sama diucapkan yaitu curang, kira-kira jangan sampai pemilu curang. Meskipun derajat kerasnya mengatakan curang itu beda-beda. Gelagat apa menurut Prof Fedy ketika semua peserta mengatakan pemilu jangan curang? Jangan-jangan karena setiap kubu itu berniat untuk curang. Jadi saling menyalahkan sebelum berbuat. Tapi memang begini, dalam sejarah politik pemilu sejak reformasi, curang itu ada dengan berbagai cara. Cara yang sangat diketahui terjadi di pemilu-pemilu awal misalnya adalah politik uang. Bukan itu tidak ada di pemilu-pemilu belakangan, itu juga ada misalnya yang berupa serangan Fajar gitu kan ya. Itu kan dikenal secara luas lagi, itu kan curangan politik juga. Kemudian ada berupa hoax lewat medsos dan lain sebagainya. Yang terorkestrasi. Yang terorkestrasi. Kalau kita lihat 2014 ada obor rakyat yang menyerang Presiden Jokowi itu kan. Dan 2019 lebih ini lagi menurut saya sih, itu masing-masing mempunyai pasukan, buzzer dan influencer yang hasil kerjanya adalah mempolarisasi masyarakat. Yang sebetulnya menurut saya polarisasi yang disebabkan oleh manipulasi politik elit itu lewat pasukan influencernya tersebut. Jadi sesuatu polarisasi yang sedikit banyak sebetulnya bersifat artifisial. Kalau saya mau masuk soal kecemasan, kecurangan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara pemilu, siapa yang paling berpotensi menurut Prof. Fedy atau yang paling punya peluang untuk melakukan atau menggerakkan aparatur negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon? Ya, kan sebetulnya kita beranggapan bahwa pihak partai yang notabene berkuasa adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan aparat keamanan untuk kepentingannya. Tapi di dalam konteks sekarang ini, perasa seperti itu rupanya tidak begitu berlaku. Karena yang saya kemampuan tadi, ada pengaruh incumbent di salah satu pasangan yang sangat punya kemungkinan atau dikhawatirkan oleh lawannya itu untuk dapat mengendalikan aparat keamanan demi keuntungannya sendiri. Dan kita punya sejarah yang panjang tentang itu, unfortunately dalam hal-hal tertentu kecemasan ini sebetulnya membawa kita kembali kepada masa order baru. Apa kesamanya? Ya, itu bahwa di masa order baru, walaupun waktu dikatakan bahwa TNI, Polri, PNS, segala harus netral, ya kita mengetahui kan bahwa ada salah satu kontestan yang selalu diuntungkan. Jadi kecemasan itu... Menjadi sesuatu yang beralasan? Menjadi sesuatu yang beralasan karena konteks kontemporer, juga karena sejarah Indonesia yang sebetulnya ya baru berlalu kan, baru 25 tahun yang lalu order baru itu kan. Baik, Prof. Fedy kita akan lanjutkan lagi karena ramai-ramai bicara soal nepotisme sejak Gibran maju sebagai cawapres dan itu dianggap sebagai sebuah produk yang melanggar etik. Tapi faktanya survei elektabilitas Prabowo Gibran tetap yang tertinggi. Kalau ada dunia, kalau ada minyak, kalau ada fitnah, didiamkan saja. Kita fokus ke pemenangan, kita fokus, kita kawal terus angka-angka disurvei, insya Allah saya harapin satu putaran lagi. Saya masih bersama ahli ilmu politik ekonomi dari University of Melbourne yang pernah menulis karya ilmiah berjudul Menata Ulang Kekuasaan di Indonesia, Politik Oligarki di Era Pasar. Yaitu Prof. Fedy Hadis. Kami meng-Indonesiakan judul bukunya. Prof. Fedy, politik mulai memanas ketika akhirnya nama putra presiden Mas Gibran itu menjadi calon wakil presiden. Apalagi setelah ada aturan MK yang sebenarnya hasilnya terlihat dari ketua MK diberhentikan dari jabatannya. Banyak orang yang terkejut, wah Pak Jokowi mewakafkan anaknya untuk menjadi seorang calon wakil presiden. Untuk Prof. Fedy sendiri terkejut nggak? Menurut saya itu adalah manuver politik yang cukup jitu. Cukup jitu ya? Ternyata kalkulasi politik dia itu tidak keliru walaupun ada bagian dari masyarakat yang memprotes dan menurut saya dengan sangat beralasan memprotes karena undang-undang harus dirubah untuk memungkinkan ini gitu ya. Kenyataannya bahwa suara dari pasangan tersebut ternyata tidak mengalami kerugian sama sekali bahkan. Karena ini yang mau saya dalami dari seorang Prof. Fedy gitu. Kalau kita lihat ada MK-MK soal pelanggaran etik gitu. Dan banyak ramai-ramai cendikiawan, aktivis, civil society itu mempersoalkan soal etik ini. Tapi faktanya ternyata survei terakhir setelah MK-MK, Prabowo Gibran tetap elektabilitasnya tinggi. Apa yang menjelaskan ini Prof? Dengan segala hormat kepada teman-teman saya yang ada di civil society dan para intelektual. Menurut saya salah satu persoalan dalam politik Indonesia sudah sejak puluhan tahun adalah bahwa kelompok-kelompok civil society yang menganggap dirinya reformis tidak punya kaki tangan di masyarakat. Tidak punya kaki tangan di masyarakat. Jadi pikiran-pikiran mereka, concern-concern mereka itu cenderung bersirkulasi di antara mereka sendiri. Dan tidak mempunyai infrastruktur sosial politik untuk mensosialisasikan ide-ide mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi soal pelanggaran etik, soal politik dinasti, nepotisme itu sebenarnya hanya sirkulasi elit dan tidak dibeli atau tidak nyampe ke masyarakat bawah. Betul dan perlu diingat bahwa dan ini mungkin mengenaskan ya buat kita yang sangat tidak merasa nyaman dengan hal yang dilakukan tersebut. Bahwa buat masyarakat bawah, pelanggaran-pelanggaran seperti ini, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan pun gitu ya di tingkat sehari-hari, di tingkat lokal, di tingkat pengalaman hidup mereka yang nyata, itu selalu ditemui gitu loh. Itu adalah bagian dari kenyataan hidup mereka sehari-hari. Jadi apakah kita perlu kaget bahwa mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang biasa saja gitu. Saya tidak membenarkan ya tindakan ini. Anda tidak membenarkan tindakan itu tapi Anda bisa ya wajar aja. Saya bisa menjelaskannya secara sosiologis lah gitu. Tapi apa yang Prof. Fedy saya mau masuk bahwa itu menjadi bagian dari pengalaman hidup dan sosial mereka. Apakah artinya KKN bagi masyarakat bawah itu bagian sesuatu yang biasa? Ya, ya begitu lah Bu ya artinya. Atau misalnya mungkin masuknya seperti, kalau KKN kan terlalu rasanya itu malah lebih pada orang yang berkuasa melakukan itu. Kalau masyarakat bawah mungkin penjelasannya begini, koreksi saya kalau salah. Di masyarakat bawah itu melihat kepala desa sehari-hari yang mengayomi mereka gitu. Dari bapak, anak, kembali ke cucunya gitu. Itu sesuatu yang biasa bertahun-tahun. Jadi itu apa salahnya kalau dari bapak ke anak gitu kan penjelasan? Iya, jadi secara sosial mereka selalu mengalami kejadian yang seperti itu. Apalagi di dalam kenyataannya itu mereka terbiasa dengan kenyataan bahwa yang berkuasa, walaupun di tingkat lokal, kadang-kadang bisa berbuat apa saja yang dia mau. Dan tidak mempunyai akuntabilitas walaupun kita sudah dalam demokrasi gitu ya. Artinya kesenang-wenangan oleh kepala desa atau aparat kabupaten dan lain sebagainya itu masih biasa terjadi dan kita tahu kadang-kadang itu menimbulkan protes masyarakat. Tapi yang kita tidak dengar adalah kejadian-kejadian yang tidak menimbulkan protes masyarakat karena sudah begitu biasa terjadi. Jadi dalam konteks seperti itu, konteks sosiologi seperti itu, kenapa kita mesti heran bahwa masyarakat menganggap ini biasa-biasa saja. Saya ingin masuk apa yang menjadi kecemasan para tokoh yang kemarin berkunjung ke Gusmus, mereka ingin berbagi suasana perasaan, curhat. Ini kata Ibu Omi Komariyah Majid, dia adalah istri dari Almarhum Caknur yang juga pendiri Universitas Paramadina. Saya curhat karena saya merasa sedih, kesal, dan marah. Itu semua karena dipicu oleh suatu kenyataan bahwa KKN, korupsi-korupsi nepotisme yang kita perjuangkan pada reformasi 1998, itu tidak dituliskan secara sungguh-sungguh. KKN justru semakin menggurita bahkan nepotisme kekuasaan ditunjukkan, dipertontonkan kepada kita semua secara terbuka tanpa rasa malu dan salah sama sekali. Nepotisme yang dipertunjukkan tanpa rasa malu sama sekali. Apa pandangan Prof. Fedy kalau ada kecemasan seperti ini? Sementara tadi penjelasan sosiologinya, ya rakyat bawah melihat itu sesuatu yang juga menjadi bagian dari pengalaman hidupnya. Jadi begini Bu ya, nepotisme, nyala gunaan kekuasaan, korupsi, itu adalah hal yang menjadi bensin dari sistem ekonomi politik Indonesia dari zaman order baru sampai sekarang. Ya, dari zaman otoritarianisme sampai di zaman demokrasi, bensin yang menjalankan ekonomi politik Indonesia adalah korupsi, nepotisme, penyalah gunaan kekuasaan. Jadi kalau misalnya orang kemudian mengatakan apa yang terjadi sekarang, itu adalah Neo Orba. Prof. Fedy? Saya bilang bahwa sebetulnya Orba nggak pernah seluruhnya hilang. Masih ada sisa-sisanya dari dulu dan mereka yang dulu disosialisasikan dalam institusi-institusi Orba hanya kemudian mengubah diri menjadi demokrat. Kita bisa lihat bahwa setelah 98, 99 ketika banyak partai politik didirikan, berapa partai politik besar yang tidak didominasi oleh tokoh-tokoh Orba? Hampir tidak ada. Cuma mereka... Jadi mendiskontinue bahwa itu order baru, ini reformasi, rasanya juga tidak sepenuhnya benar. Agak terlalu berlebihan menurut saya, tentu ada diskontinuitas ya, artinya sekarang kita ada pemilu, dulu pemilunya kita udah tau lah hasilnya jauh sebelum harinya, lalu ada hak-hak tertentu. Ini semuanya adalah kemajuan, saya nggak bilang bahwa ini perlu diremehkan. Tapi untuk mengatakan bahwa warisan sejarah dari order baru itu, itu tidak masih menghantui kehidupan politik dan ekonomi dan sosial di Indonesia, menurut saya adalah suatu posisi yang naif. Dan satu lagi yang saya mau kemukakan, kalau boleh, itu karena barusan ada beberapa rekan-rekan yang dimunculkan gitu ya, yang tentu saya mengerti itu merasa sangat kecewa dengan manufur politik yang memungkinkan Gibran itu menjadi wakil presiden. Saya ingin kecewa dengan ayahnya Gibran yang sempat mereka harapkan sebagai pembaharu gitu ya. Yang saya mau katakan adalah, kalau menurut saya sih dari dulu harapan tersebut terlalu berlebih-lebihan. Jadi bahwa sekarang ini perilakunya seperti itu, buat saya logis, tidak aneh. Oke, sebentar, biar saya ingin mengklirkan urutan argumentasinya Prof. Fedy. Jadi untuk para tokoh yang dulu pendukung Presiden Jokowi yang kecewa, itu sebenarnya berlebihan. Karena sebenarnya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dari sejak awal didukung oleh para pendukungnya, dan apa yang dilakukannya hingga saat ini, itu adalah sesuatu yang logis. Kalau mau jelasnya begini, terlalu banyak itu mengharapkan Pak Jokowi itu karena dia tidak berasal dari lingkungan yang disebut oligarki Orde Baru gitu ya. Jokowi adalah kita, Jokowi adalah orang sederhana segala macam, menaruh harapan yang berlebihan. Yang tidak sesuai dengan realitas ekonomi politik Indonesia. Yaitu realitas yang tidak memungkinkan seorang dalam beberapa tahun muncul dari politik lokal ke pusat politik nasional tanpa didukung oleh kekuatan-kekuatan atau faksi-faksi dari kekuatan oligarkis itu sendiri. Jadi untuk mengharapkan bahwa dia itu mengubah semuanya karena dia punya visi atau apa yang berbeda, menurut saya itu ya maaf aja ya, agak naif gitu loh. Karena dia itu waktu menjadi tokoh nasional, tidak punya kendaraan sendiri, harus punya sumber dana dari tempat-tempat tertentu, tidak punya infrastruktur politik, itu harus dibangun untuknya oleh aliansi-aliansi tertentu sampai ke tingkat bawah. Dan tentunya dia harus kemudian memperhitungkan kepentingan-kepentingan dari semua golongan-golongan tersebut kan. Jadi lambat laun. Tetapi ini catur politiknya Presiden Jokowi seperti ini, itu untuk kepentingan politik di luar dirinya atau kalau untuk kepentingan politik di luar dirinya, atau untuk sebenarnya visi seorang Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan, dia tidak ingin berhenti seluruh pembangunan infrastruktur atau semua kebaikan yang dibikin di Republik ini. Itu ada dua yang mana? Ya, menurut saya sih di dalam kenyataan ekonomi politik Indonesia ya, untuk berusaha untuk memisahkan kebijakan publik yang didorong oleh orang-orang di pucuk pimpinan, dari kepentingan pribadi atau kelompoknya adalah tidak realistis. Karena Anda sebut proyek-proyek infrastruktur dan sebagainya, siapa yang dapat proyeknya? Kelompok-kelompok mana yang dapat proyeknya? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Ini kan semua masalah sebetulnya ekonomi politik yang berada di bawah permukaan hal-hal yang kita lihat. Yang kita lihat adalah pidato-pidato cantik. Yang kita lihat adalah upacara-upacara buka ini, buka itu. Kemudian di pemilu kita lihat itu, ya kadang-kadang kita lihat debat publik, guyon-guyononnya nggak lucu dari semua politisi-politisi itu gitu, yang menurut saya makin lama makin genit. Tapi di balik itu adalah kompetisi untuk mendekatkan diri dan kelompok terhadap penguasaan pada institusi dan sumber daya publik yang kemudian bisa berguna buat akumulasi privat. Itu adalah logika ekonomi politik Indonesia paling dasar dari Orde Baru sampai sekarang. Dan itu dilakukan oleh? Dilakukan oleh semua. Semua. Tanpa kecuali? Dan kalau ada yang terkaget-kaget? Itu tidak belajar dari sejarah. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku menerima sejumlah laporan mulai dari penurunan dan pemasangan baliho paslon tertentu hingga dugaan intimidasi oleh aparat. Laporan yang saya terima antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknom tertentu penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Ada juga laporan sejumlah oknom polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga melakukan tindakan intimidasi. Aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan terjadinya intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat terhadap aktivis kebebasan untuk berekspresi. Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, dan mungkin juga ada di daerah lain. Saya masih bersama Profesor Kajian Asia dari Asia Institute University of Melbourne yang juga penulis buku berjudul Melokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pasca Otoriter Perspektif Asia Tenggara Profesor Fedy Hadis Prof, tadi soal laporan-laporan intimidasi potensi kecurangan dalam kontestasi itu diucapkan oleh Menko, Pol Hukam, Mahfud MD yang juga memang sebenarnya calon wakil presiden di dalam, ya masih dalam kabinet iya tapi kemudian juga ada calon presiden dalam kabinet, Menteri Pertahanan masih juga, ada juga dari PKB yaitu Jawa Presnya Caimin dengan saling curiga, saling memantau bisa kerja gak pemerintahan ini dan kabinet ini dalam kalau kita bicara hari ini, hari Kamis tanggal 16 November 98 hari kalau tidak salah menuju pemilu Semakin sulit sih menurut saya apalagi ini kan Menteri-menteri yang dari partai-partai yang menyeberang itu kena kasus, ya mungkin aja memang sepantasnya kena kasus tapi bahwa timingnya sekarang itu juga sebetulnya kan sedikit menimbulkan pertanyaan Kok baru sekarang? Kok baru sekarang? Lalu ada ancaman bahwa PDIP itu akan menarik menteri-menterinya dan ya tentunya kita juga sudah mengalami reshuffle kabinet lagi itu semuanya adalah bagian dari persoalan menjalankan suatu kabinet di dalam suatu musim kontestasi politik yang sudah semakin panas lah gitu atau menuju ke semakin panas Sorry, saya potong Ini sekali lagi yang membedakan 2014 Presiden SBY yang berkontestasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo waktu itu dua-duanya itu di luar bahkan PDIP waktu itu oposisi Pak Jokowi waktu itu menjadi gubernur DKI Jakarta jadi serunya beda kalau ini serunya juga beda karena justru di kabinet itu sendiri Tapi ini Bu ya kalau saya melihatnya dari sisi yang agak lain lagi Bu Dalam arti ini kan orang-orang yang selama lima tahun bekerja dalam satu kabinet yang sama mendukung satu pemerintahan yang sama Kok tiba-tiba mereka bisa saling bertentangan? Kan mereka notabene di bawah satu kabinet, satu pemerintahan bekerja di bawah satu visi misi yang sama gitu kan Eh sekarang tiba-tiba visi misinya segala beda-beda gitu kan Itu menunjukkan apa? Sebetulnya kontestasi dari berbagai kubu ini sekali lagi Itu tidak berdasarkan hal-hal yang substantif Kemungkinan besar itu perbedaan-perbedaan antara mereka bisa diselesaikan lewat negosiasi apakah di bawah tangan atau di depan televisi It doesn't make any difference gitu Tapi yang jelas adalah bahwa mereka itu sekarang Jadi setiap lima tahun mereka berkompetisi untuk menentukan di mana siapa di antara mereka yang paling mempunyai otoritas terhadap Semua alat yang bisa ditarik ke sini, ke sini, ke sana untuk menentukan sumber daya negara itu perginya kemana Anda memang sangat fasih dan banyak melakukan penelitian tentang oligarki kekuasaan Jadi ini sebenarnya tentang perebutan kekuasaan berdasarkan sumber daya-sumber daya mana yang bisa dipakai Jadi kalau kita contoh nih ya Prof. Fedy Kemarin seharusnya Kapolri dipanggil Komisi Tiga tapi diwakili oleh Kabar Harkam kalau tidak salah Komjen Fadil Imron Dan kemudian terjadi sengit antara Nasdem dan PDIP Yang kemudian ditelotehkan oleh Demokrat Wah inilah ketika sudah tidak lagi bersama Apakah situasi ini sesungguhnya mencerminkan kelompok oligarki yang sedang pecah kongsi Jadi begini Bu Oligarki itu mempunyai satu kepentingan bersama yaitu mempertahankan struktur oligarki situ sendiri dimana mereka mendominasi seluruh infrastruktur ekonomi politik yang ada Tapi mereka juga punya perbedaan kepentingan diantara mereka sendiri Yaitu siapa yang paling mempunyai kekuasaan terhadap alat-alat peralatan tersebut Nah setiap sekian tahun mereka bertengkar Untuk menentukan siapa yang paling mempunyai hak untuk tarik alat yang ini Atau apalah bikin pola-pola kebijaksanaan yang menguntungkan kelompok yang paling dekat dengan mereka Tetapi secara fundamental sebetulnya Perbedaannya itu tidak berdasarkan suatu perbedaan yang ideologis Program kerja Program kerja, kebijaksanaan Sehingga sebetulnya sulit sekali membedakan Misalnya begini, saya mau tanya gitu loh Ibu, Rosi gitu Bisa gak membedakan kebijaksanaan antara satu, dua, dan tiga itu Di bidang melindungi lingkungan hidup Indonesia Ada gak perbedaan diantara mereka? Gak kelihatan apapun sih Padahal pemeliharaan biodiversitas Melindungi rakyat dari perubahan iklim dan sebagainya Penghancuran lingkungan lewat proyek-proyek pertambangan dan sebagainya Itu adalah sesuatu yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan rakyat banyak Dan menghasilkan banyak uang buat segelintir orang Apa perbedaan dari tiga orang itu Di dalam bidang perdebatan tersebut? Ketika sesungguhnya tidak ada perbedaan ideologis yang secara nyata Tidak ada kesamaan program kerja dan agenda yang diperjuangkan Lalu kemudian muncul kecurigaan tetap bahwa Aparat negara ini hanya melayani kepentingan pribadi Saya mau ajak Prof. Fedy dulu untuk mendengarkan apa yang dikatakan Ketum Nasdem Suryaw Paloh Maka hari-hari ini Kita melihat betapa banyaknya upaya membawa negara dan aparaturnya Melayani kepentingan pribadi dan golongan Saat ini kita berada di ujung tanduk kerusakan Yang paling mencemaskan Sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara Kita berharap Semua pemimpin nasional Dan rakyat Tidak kehilangan kontrol Saya mau tanya sekali lagi Prof. Fedy Munculnya kecemasan-kecemasan tentang aparatur negara yang hanya melayani kepentingan pribadi ini Ini sesungguhnya menandakan apa? Atau ini sebuah kecemasan yang Karena tahu bahwa yang berkuasa saat ini A.K.A. Presiden Jokowi Sedang tidak bersama kami lagi Bagaimana menjelaskan fenomena cemasnya Kontestan di luar Prabowo Gibran Bahwa aparatur negara memang melayani kepentingan pribadi Ini orang seperti Surya Palu ini kan sudah cukup berumur gitu ya Ingat dia order baru kan Dimana ketika aparat Apa Negara itu memang bekerja buat Siapa yang mau dibenangkan oleh yang sedang berkuasa Gitu kan Jadi sangat wajar buat saya Buat seorang Surya Palu Untuk Pernah di Golkar Sekarang mendirikan Partai Nasdem Untuk berpikir bahwa hal ini bisa terjadi lagi gitu ya Dan Tapi pertanyaan saya adalah Kalau dia bilang bahwa sekarang kita ini ada di ujung tanduk apa Dan sebagainya gitu Selama ini berapa bertahun di pemerintahan ngapain Ini kan orang-orang ini semuanya Baru kemarin sore kerja sama-sama kok Oke Karena udah pecah kongsi ya Jadi bro Kalau misalnya ada kecemasan bahwa memang Aparatur Negara jangan dipakai untuk memenangkan paslon tertentu Itu Kecemasan yang gak boleh hanya karena Sekarang udah gak bareng sama siapa ya Itu harusnya kecemasan kita semua bahwa Aparatur Negara harus netral dan berdiri untuk semua golongan Tetapi juga Pertanyaannya adalah Kita punya tradisi bahwa itu tidak terjadi Jadi semua orang concern Terwajar concern itu Kita tuh punya tradisi itu tidak pernah terjadi Iya betul Jangan sampai itu yang harus disuruhkan bersama-sama Tanpa ada kepentingan bahwa Karena kita takut kalah gitu kan Karena kita pasti menang maka kita tidak menyerukan Mestinya begitu Mestinya begitu Tapi gak begitu Seperti apa 2024 Dari kacamata Prof. Fedy Prof. Fedy melihat 2024 Tepat bertanding untuk bersanding Apa namanya dengan mengeluarkan isu-isu tertentu Bahwa si A itu begitu Atau si B itu begitu Atau si C itu begitu Dan itu kan dengan yang saya bilang tadi Cyber Army dan lain sebagainya Mobilisasi masa lewat politik uang dan sebagainya Menurut saya itu Kemungkinan yang cukup besar itu tetap Oke tapi 2019 kan itu kan Cebong Kampret itu pemisahannya jelas Nasionalis sama kilafah Politik identitas Apakah Prof. akan melihat politik identitas akan terjadi lagi Mungkin tidak tapi ada pembelahan dengan isu apa kira-kira Menurut saya ya Isunya itu bisa macam-macam Tetapi bukan berarti bahwa politik identitas itu hilang sama sekali Menurut saya yang kemungkinan terjadi adalah Bahwa setiap pasangan itu berusaha masing-masing Untuk memanipulasi sentimen masyarakat berdasarkan Memanipulasi ya Menurut saya sih 2019 itu Dimana tetangga dan keluarga itu saling berantem gitu ya Itu adalah sedikit banyak ya Hasil dari rekayasa politik Kita melihat bahwa hasil dari rekayasa politik adalah Setelah pemilu pendukung Jokowi dan Prabowo Oh berantem sampai berapa orang itu mati Nggak lama kemudian ya masuk kabinet Itu kan berarti bahwa sekali lagi Tidak ada perbedaan yang terlalu prinsipil Sehingga sebetulnya rakyat perlu merasa Bahwa mereka saling berhadapan satu sama lain gitu loh Padahal sebenarnya di elit itu sebentar lagi juga bisa diselesaikan Betul Dengan cepat Iya betul Nah kalau itu terjadi apa namanya Pemilahan-pemilahan Karena ada mobilisasi politik berdasarkan uang Cyber army dan lain sebagainya Ya apa namanya Yang jadi korban ya Rakyat Dan persoalannya adalah Kelompok-kelompok civil society Yang reformis yang tadi kita sebut itu Tidak punya infrastruktur Untuk melawan Apa atau memitigasi gitu ya Kecenderungan seperti ini Presiden Jokowi melawan mitos lemdak Atau apa yang terjadi pada presiden Di banyak negara Di belahan dunia Tentang di akhir masa jabatan Rasanya hampir gak ada Atau jarang sekali presiden di akhir masa jabatannya Itu tingkat kepuasan 70% Sekarang Bersama Prabowo Tapi meninggalkan Megawati Apakah ini akan menjadi sebuah Politik yang memanas Atau justru ini sebuah Yang bisa disebut dengan Calon atau upaya Untuk rekonsiliasi nasional Besar-besaran Jadi gini apa itu Dia menjadi Lame duck Kalau Prabowo Gibran Kalah Kalau Prabowo Gibran menang Ya lame duck Tapi gak Lame duck banget lah gitu ya Karena Ya anaknya ada disitu Dan Prabowo Mengatakan Dia akan menjalankan Semua kebijaksanaan Kebijaksanaan Jokowi Dan sebagian yang cukup besar Dari Pasukan Ya Yang telah dibentuk Untuk mendukung Jokowi Sudah Apa namanya Dia dikerahkan Untuk mendukung Prabowo Jadi Dia tidak Se-lame duck Dalam skenario itu Dia tidak Se-lame duck Yang mungkin kita Perkirakan Yang menariknya adalah What happens Di episode berikutnya Ya Apa itu? Ya itu Apakah Kalau ini ya Kalau skenario nya Prabowo Gibran menang Apakah Prabowo Morella Bahwa Pemerintahan dia itu Di Apa namanya Di Di Kendalikan dari belakang Oleh seorang Jokowi Lewat anaknya Tahu dia punya Kepentingan-kepentingan Dia sendiri Dia punya backing-backingan Sendiri Belum lagi Dia mempunyai egonya Sendiri Jadi 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 Yang saya mau bilang adalah Taruh lah Skenario itu Menurut saya menarik gitu ya Karena arti bahwa Ini menarik Provedi Karena gini Berarti kan Orang juga melihat Bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi Terlepas dengan banyak Dicibir Soal membiarkan anaknya Jadi calon wakil presiden Tapi bagi pendukung Jokowi melihat bahwa Presiden Jokowi ini Sedang memwakafkan Anaknya Demi bangsa Dan negara Untuk melanjutkan Program-program Pembangunan Yang sudah diawali Oleh Presiden Jokowi Karena itu Pilihan yang paling ideal Bagi pendukung Jokowi Yang melihat bahwa Ini harus diteruskan Itu ada pada Pak Prabowo Dan Gibran Tetapi Anda melihat Bahwa Belum tentu Keberlanjutan ini Ada di pasangan ini Artinya itu Tidak 100% Tidak seliniar itu Tidak seliniar itu Karena Kalau skenario itu Yang jalan Menurut saya Episode 2 Episode 3 Berikut adalah Ketegangan Di dalam itu Siapa sih Yang menguasai Pemerintah Dan masing-masing Punya jaringannya sendiri Kan ada putranya Presiden Jokowi Di situ Ada mas Gibran Sebagai wakil presiden Ya tapi Tapi Prabowo Bukannya orang Yang Ini ya Yang kita bisa Minimalisir Pertama Kekuatan jaringannya Sendiri Dan juga Kemampuan dia Untuk Berusaha Untuk Meminimalisir Pengaruh Gibran Di dalam Pemberian tersebut Walaupun Nanti Ya Gibran Itu ya Sebetulnya Kan adalah Suara dari Bapaknya Tapi kalau Prabowo Sendiri Udah jadi Presiden Apakah Pertanyaannya Apakah dia Bisa dikendalikan Tahu lah Ini pemerintahan Prabowo Tapi Jangka panjang Saya kira Adalah Ini kan Wakil Presiden Nah setelah Wakil Presiden Jadi apa Lima tahun Berikutnya Ya kan Jadi memang Apa namanya Kemungkinan besar Kalau misalnya Prabowo itu Tidak bisa dikendalikan Ya setidaknya Yang jadi Wakil Presiden Itu mempunyai Reputasi Dan kredibilitas Yang memadai Untuk nanti Menjadi Calon Presiden Pada 2029 Atau Presiden Berikutnya Ya Presiden Di 2029 Dan dengan itu Yang disebut Dinasti politik Itu Aman Pro Fedy Satu Yang paling baru Diucapkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala Sebenarnya Ini bukan yang pertama Tetapi kira-kira Sekali lagi Mengingatkan bahwa Kalau ada krisis Politik dan ekonomi Maka Presiden Jokowi Bisa jatuh Sebenarnya ini Sebuah Pernyataan Yang untuk Mengingatkan Dan Ada Prakondisi Kalau krisis Politik dan ekonomi Terjadi Maka Presiden Jokowi Akan jatuh Menurut Anda Ini sebuah alarm Yang real Atau sesuatu Yang jangan Disamakan dengan Apa yang terjadi Tahun 98 Menurut saya Itu agak Berlebihan Agak berlebihan Saya tidak bisa Membayangkan Suatu krisis Ekonomi Politik Dan sosial Yang bisa Dengan Begitu cepat Menjatuhkan Popularitas Dari 75% Kepada 30% Misalnya Jadi saya kira Itu Apa namanya Agak berlebihan Untuk Memperkirakan Bahwa Akan terjadi Pergantian Kekuasaan Bukan Lewat Mekanisme Mekanisme Yang sudah Dijenangkan Bahwa ada masalah Dalam politik kita Menjelang Pencapresan Ini Itu iya Tapi kemudian Akan ada Satu krisis Politik ekonomi Seperti Misalnya 98 Rasanya Jauh Dari Sejauh ini Saya tidak lihat Ada tanda-tandanya Baik Terima kasih Prof Fedy Terima kasih Lain kali Kalau berkunjung lagi Ke Jakarta Mampir lagi Di Rossi Oke Mudah-mudahan Memuaskan Dan maaf Kalau saya Memang harus Buru-buru pergi Karena ada rapat lagi Terima kasih Saya Rosy Rasila Lahhi Terima kasih Sudah menyaksikan Program Rosy Kita jumpa lagi Kamis depan Tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya Terima kasih